Intro Peristiwa G30 SPKI menjadi peristiwa paling tak terlupakan dan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa yang melibatkan Partai Komunis Indonesia dan Resimen Cakrabirawa. Dari sanalah banyak kejadian tak terduga yang terjadi pada masa itu. Peristiwa G30 SPKI dan pasukan Cakrabirawa adalah dua hal yang tak terpisahkan. Pasukan inilah kemudian yang menjadi cikal bakal dari pasukan pengaman presiden. Cakrabirawa ada bermula saat beberapa peristiwa penyerangan terhadap Presiden Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno dinilai masih belum sempurna sehingga masih ada celah dan dapat ditembus orang-orang yang akan mencelakai presiden. Usai terjadinya percobaan pembunuhan Soekarno, Letnal Kolonel CMP Sabur menghadap ke Istana Merdeka dan memberikan laporan bahwa DKP berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden yang lebih sempurna. Kemudian, Letnal Sabur meminta satu batalion prajurit terbaik dari setiap angkatan untuk ikut bertugas mewakili angkatan masing-masing dalam tugas mengawal Presiden. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan nomor 211 garis miring PIT garis miring 1962 tentang pembentukan resimen khusus. Diresmikan Soekarno pada 6 Juli 1963 di Wiena, Austria, pasukan ini berkekuatan 3.000 personil yang berasal dari pasukan yang andal. Nama Cakra Birawa diberikan oleh Presiden Soekarno. Soekarno diketahui sangat menyukai pertunjukan wayang kulit, dari itu pasukan khusus pengawalnya diberikan nama Cakra Birawa. Cakra Birawa merupakan senjata ampuh milik Batara Krishna yang dapat menumpas semua kejahatan di dalam lakon wayang purwa. Pasukan ini diberikan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden dan keluarga Presiden. Pasukan Cakra Birawa memiliki semboyan dirgayu satyawira yang berarti prajurit setia berumur panjang. Operasi G30 SPKI diinisiasi oleh Resimen Cakra Birawa yang merupakan Satuan Pengaman Presiden. Resimen ini mendapat informasi adanya upaya sekelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Presiden Soekarno. Jajaran Cakra Birawa bersama petinggi Partai Komunis Indonesia kemudian berencana menghadapkan jenderal-jenderal itu kehadapan Presiden Soekarno. Mulanya mereka menamai dirinya sebagai Operasi Takari. Namun, nama itu diubah menjadi gerakan 30 September agar tidak berbau politik. Komandan Batalion 1 Resimen Cakra Birawa Letkol Untung Samsuri sebagai pemimpin operasi bergegas menuju Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, untuk melakukan inspeksi pada 1 Oktober 1965. Nama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta sempat dicoret menjelang pelaksanaan operasi. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan kudeta sebagai konflik internal. Untung pun membagi eksekutor ke dalam tiga satuan tugas. Pertama, Satgas Paswopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Infanteri Abdul Arif dari Resimen Cakra Birawa bertugas merangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Kedua, Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten Infanteri Suradi Prawi Roharjo dari Batalion 530 Brawijaya bertugas mengamankan Ibu Kota dan menguasai Kantor Pusat Telekomunikasi dan Studio RRI Pusat. Ketiga, Satgas Pringkodani yang berada di bawah kendali Mayor Udara Suyono. Mereka bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan menjadi lokasi penyanderaan para jenderal. Setelah Lubang Buaya dipastikan siap, Untung bersama Kolonel Latif bergerak ke Gedung Biro Perusahaan Negara Aerial Survei atau PENAS di Jalan Jakarta Bypass Jakarta Timur. Gedung PENAS itu telah disiapkan untuk memantau jalannya operasi penangkapan para jenderal. Operasi ini direncanakan secara serampangan oleh Letkol Untung. Jumlah pasukan yang datang, kurang dari 100 personil yang membuat operasi yang mulanya bertujuan menangkap para jenderal, berubah menjadi pembunuhan. Kemudian dini hari, 1 Oktober 1965, seluruh pasukan G30 SPKI kembali ke Lubang Buaya. Saat itulah para prajurit menurunkan 4 orang korban penculikan yang terikat dan ditutup matanya, serta 3 mayat. Kondisi itu membuat Wakil Komandan Satgas Pringgodani, Mayur Gatot Sukrisno, kebingungan karena hal itu di luar skenario awal. Selain penculikan dan pembunuhan, gerakan 30 September juga menduduki kantor berita Radio Republik Indonesia. Siaran gerakan 30 September pun dilakukan melalui Studio RRI. Mereka yang terlibat dilaporkan mengenakan baret dan sapu tangan hijau di sekeliling leher. Kemudian mereka melakukan siaran gelap dan menyatakan membentuk Dewan Revolusi Indonesia. Dalam siaran yang disampaikan, mereka juga mengumumkan penangkapan Dewan Jenderal. Penangkapan itu dilakukan dengan alasan untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari tindakan Dewan Jenderal. Tidak semua pasukan Cakrabirawa sebagai oknum dalam G30 SPKI. Namun diketahui, aksi Lerkol Untung dan Letu Dularif, yang merupakan motor utama dalam aksi penculikan Jenderal Pahlawan Revolusi dan mencoreng nama Cakrabirawa dalam pemerintahan Orde Baru. Usai dikeluarkan Surat Perintah 2, Maret 1966, Resimen Cakrabirawa dibegukan pada 28 Maret 1966. Kemudian tugas untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden beserta keluarganya diserahkan dan digantikan oleh Satgas Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAT. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pasukan Angkatan Darat kemudian membentuk lagi pasukan pengaman Presiden yang sampai saat ini masih bertugas menjaga Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!